Bapak-Ibu yang sangat saya hormati, kami tidak tahu apakah mimpi kita sama. Saya tidak yakin, tapi kalau kita yakin kita berada satu barisan yang sama. Pak Eri saya memegaskan saja, kalau 2045 kita tidak menjadi negara maju, kita akan masuk dalam middle income track. Dan menuju 2045 bukan cerita muda, bukan. Kita sedang naik gunung yang sangat tinggi dengan cuaca yang sangat ekstrim. Tapi kalau kita pesimis, kita akan merendahkan target. Artinya kita akan menjadi orang nyaman-nyaman saja, kita tidak bisa dipaksakan karena cuaca buruk. Cuaca buruk saya terjemahkan sebagai kondisi eksternal dunia yang sedang tidak baik-baik saja. Geopolitik berubah, multipolar, dan masing-masing sedang mengintip karena terjadi disrupsi yang sangat kuat sekali. Memporak-porandakan sistem. Perang tidak selesai, maka seluruh supply chains mulai tergantung. Pangan tergantung, energi tergantung, transportasi tergantung, militer tergantung, dan semua orang bergembar. Politi ke luar negeri kita bebas hati, maka kalau hari ini kita tidak punya kebebasan menentukan mitra sahabat yang sama-sama saling menuntunkan kita akan masuk dalam jembatan BN yang lebih baik-baik saja. Terima kasih telah menonton!